Hai guys, sesuai requestan, saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kocong Jumat Kliwon tahun 2010 Tanpa pesa-pesa lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu Like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke Scene diawali dua ciwi malam-malam menyusuri hutan mencari surya Tiba-tiba Mereka kejar-kejaran seperti biasa arumi ke pelecuk sehingga tertangkap si setan Ini adalah syuting film yang terpaksa dihentikan karena wig setan yang dipakai linda rontok Wig pengganti pun disiapkan dan langsung dipakaikan ke linda Syuting dilanjutkan aneh sekali karena tiba-tiba linda nyerang arumi beneran Ini merupakan kesurupan Keduanya dipisah namun linda kabur Danalah yang ngejar Setelah wig dilepas, barulah linda berhenti Menurut Monique, bisa jadi semua ini dikarenakan sisi depresi linda yang lagi kumat Mengingat hidupnya yang berantakan Itulah sebabnya ia mengajak linda bergabung ke proyek filmnya Diharapkan dapat menjiwai peran sebagai orang depresi Di sisi lain, arumi malah kabur meninggalkan perannya Setelah kejadian ini, proyek film dipending Para pemain pun renang melepas jenuh Malah ada pocong perkeliaran disini Malam hari ketika semua kru berkumpul Teror pocong kembali terjadi Bahkan sampai masuk ke tenda Malam ini juga, mereka pulang meninggalkan lokasi syuting Pintu sulit dibuka, sementara Zaki kebelet Terpaksa ia pup di bawah pohon ditemani seekor pocong Hal ini diketahui Ale yang gak percaya Saking penasarannya, ia nekat mencari Datanglah Dana yang mengabarkan jika Ale ada di kamar bersama Shasha Bahkan ia membuktikannya Monik yang sendirian di kamar juga gak lepas dari si pocong Shasha masak mie instan digangguin Ia menyelamatkan diri ke kamar Gentian gelas Ale yang jatuh sendiri Zaki kosok gigi ada yang gerak-gerak di ember Saking paniknya, ember dibuatnya topi Hingga ditemukan Ale yang turut panik Sakit dan Dana takut didatangi pocong ketika tidur Sehingga memutuskan tidur shift-shiftan Hasil suite memilih Zaki adalah shift pertama Mau nikmati, tentu saja gak lepas dari gangguan si pocong Hal ini diketahui Rosie yang penasaran sehingga ngecek Zaki berkadang ditemani senjata sendok Tiba-tiba lampu mati Saking takutnya, Rosie berlindung ke kamar Monik Ia pun diizinkan tidur bersamanya Asalkan gak ngorok Lo jangan ngorok, lo ngorok, lo tendang Tak lama ada yang ngedor pintu Padahal gak ada siapa-siapa Monik baru bangun untuk sekedar cuci muka Namun ada bayangan lewat Pindah ke Shasha yang bersiap mandi Malah digoda pocong Begitupun dengan Ale yang asyik tidur Kasurnya dipenuhi belatung Zaki masih kuluget-kuluget menikmati tidur setelah shift-nya Ada yang mencet-mencet hidungnya Dana sibuk di dapur Ia membuka kulkas Namun Gentian waktunya Ale mandi Hal ini diketahui Zaki Sehingga ia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Padahal ada pocong di belakangnya Pindah ke Linda Yang mau gak mau juga turut mengalami teror pocong Ketika perangkat kuliah Ale masih melihat si pocong Mereka jalan kaki Sampai kampus Ale dan Shasha menemui Monik Untuk membahas kelanjutan proyek film mereka Utamanya membujuk Linda Agar mau bergabung kembali Inilah Linda Ia menuruni tangga kampus Melewati sebuah lorong Tentu saja ada si pocong yang menyambut Linda pun ditemukan kesurupan oleh mahasiswa lain Hal ini membuat Rosie sebagai saksi mata turut bersedih Sampai-sampai melampiaskannya kepada Shasha Seperti biasa Pocong muncul Ale dan kawan-kawan semakin stres Menghadapi kenyataan ini Solusinya Zaki ngajakin mereka menemui engkongnya Yang merupakan paranormal Si engkong langsung merapal mantra Sehingga mengetahui jika pocong tersebut adalah korban berselingkuhan Mereka pun ditugaskan mencari mayatnya Tepat di malam Jumat Keliwon TKP yang dimaksud adalah lorong yang paling ujung Ketakutan membuat masing-masing mereka terpencar Zaki bersama Shasha Menyaksikan pintu membuka sendiri Di sisi lain Ale dan Rosie merasakan kerenyes-kerenyes di kakinya Pindah ke Monik dan Dana Yang sembunyi di pak mandi Mereka menemukan rambut Disinilah Monik mendapat penglihatan kronologi Tumbangnya si pocong Runtung semuanya kembali bersatu Mereka ke tanah lapang tempat yang diduga merupakan kuburan si pocong Dana dan Zaki lah yang bertugas mengevakuasi pocong tersebut Semua selesai termasuk teror darinya Di ending semua kembali pulang dengan perasaan masing-masing Tiba-tiba Film pun berakhir Oke film ini mendapat 2,8 dari IMDB Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDB Sampai disini Rangkum film pocong Jumat Kliwon tahun 2010 Dan see you next video